Intro Bagaimana kemudian negara menampakkan syariat? Oke, ini contohnya Rasulullah SAW pernah berkata Innamal Madinatu Kalkir Sesungguhnya Madinah ini seperti tungku api Tanfi khobasiha Wayansi toyibiha Akan mengeluarkan segala macam keburukan-keburukannya Dan akan mencemerlangkan kebaikan-kebaikannya Ini adalah sebuah definisi Tentang sistem Lihat baik-baik Lihat baik-baik Nanti terjawab pertanyaan-pertanyaan Anda Kenapa sih ustadz ini begini? Kenapa sih ustadz itu begitu? Kenapa sih tokoh ini begini? Kenapa sih tokoh ini begitu? Lihat baik-baik Sistem itu mengendalikan siapapun yang masuk ke dalamnya Madinah adalah sebuah sistem Yang masuk jelek Dibercayakan kejelekannya yang tinggal kebaikan Kalau ada sistem yang buruk Maka yang buruknya yang dikeluarkan Kebaikannya yang dihilangkan Tapi Madinah Yang buruk dikeluarkan Yang baik di-enhance Dikuatkan Sampai disini faham? Tungku api Pernah lihat tungku api? Pernah lihat orang lagi bakar besi? Dia bakar besi karat Ketika sampai ketungku api Karatnya apa yang terjadi? Karatnya hilang Yang tinggal apa? Besinya Betul begitu? Oke, berarti ini maksudnya sistem Contoh Siapa yang pernah pergi ke pasar? Ibu-ibu pernah pergi ke pasar Ibu-ibu pakai ke pasar Apakah baju jilbab yang ibu pakai sekarang ke masjid? Beda Kenapa beda? Kenapa nggak baju ini aja dipakai ke pasar? Sayang Ustaz Kan nanti kotor Lihat, lihat baik-baik Sistem yang buruk itu Bukan saya bilang pasar buruk Enggak Kotor kan pasarkan ya Jelas kan ya Kalau pasarnya bersih beda cerita ya Tapi pasar yang kotor tuh Sistem yang kotor itu Yang masuk aja sudah terpilih kok Paham ya? Anda kan menjelek-jelekkan diri sendiri Ketika masuk disitu Jangan pakai sepatu itu Ustaz Pakai standar jepit aja Ustaz Nanti kotor Ustaz Susah bersihinnya Paham sampai disini? Maka ketika sistem itu kemudian begitu Anda akan masuk menyesuaikan diri dengan sistem itu Supaya nanti kalau kotor Nggak sayang Kalau laki-laki Pakai singlet Kenapa sistemnya begitu? Oke, pernah lihat orang ngeludah di pasar? Jangan ngeludah Muntah-muntah dia disitu Lah kenapa? Karena sistemnya kotor Maka membuat orang jadi berbuat kotor Ketika pasar kotor Semakin mudah orang berbuat jorok Paham baik-baik saja Oke, pernah pergi ke mall Grand Indonesia? Bagus atau enggak? Bagus Oh, pakai baju pergi ke pasar? Kenapa enggak? Malu Ustaz Lah kan disonakan ya Tengok orang-orang masuk itu Nanti kita dibilang deso Ustaz Oke, lihat sistem yang baik Yang bersih Bukan saya bilang mall itu baik ya Enggak ya Ini sistem ya Perumpamaan ya Ketika dia masuk Dia sudah menyesuaikan dirinya Masuk masjid Oh, baik Masuk masjid Pakai batik yang paling bagus Gitu kan ya Pakai wangian yang paling bagus Masuk mall Paling bagus Sepatunya paling bagus Tasnya paling bagus Kalau bisa yang bermerek Dan kalau bisa Pakainya di ketiak sebelah kanan Supaya logonya menghadap ke depan Pernah lihat ada orang ngeludah di mall? Pernah lihat ada orang ngeludah di mall? Saya pernah bawa Petani kampung Petani kampung Bapak saya di pertanian Petani kampung banget Sekitar lima jam dari Lampung Gitu kan ya Arah liwa gitu Saya bawa pergi ke Jakarta Pergi ke Grand Indonesia Dia bilang Ustaz Bagus banget Iya Saya boleh Pipis dimana Ustaz Oke disitu toiletnya Terus dia keluar lagi Cepet banget pak Lah kenapa? Tidak bisa pipis Lah kenapa gak bisa Terlalu bersih Karena bagi dia tuh mindsetnya Dia toilet itu harus kemudian Berair Harus kemudian Ada lubangnya Dia gak bisa disitu Gimana cara? Ini kita takut ngotorin Tempat yang bersih secara psikologi Membuat orang berlaku bersih Bisa dipahami Ini namanya sistem Anda sekarang bisa tau Sekarang kenapa? Setiap yang masuk pada sistem Itu akan sangat sulit Untuk berkata benar Bisa dipahami? Masa saya kira-kira selesai Tapi ya wes Dipahami saja Jangan dijadikan alasan Untuk ribut Jangan dihujat Jangan dikata-katain Bagaimanapun Tetap saudara Ilmunya tetap ada Tetap jaga kemeninan akhlak Pada siapapun